Sorotan berikutnya, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pesepak bola asal Belanda Calvin Ronald Verdon dan James Raven menerima status warga negara Indonesia. Pesetujuan diketok dalam rapat paripurna ke-19 masa persidangan ke-5 tahun sidang 2023-2024. Ketua DPR, Puan Maharani menyebut, Komisi 3 dan 10 sudah menyetujui terlebih dahulu terkait naturalisasi kedua pemain ini. Wan menambahkan, persetujuan keduanya menjadi WNI bakal ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dengan menyandang status WNI, Calvin Ronald Verdon dan James Raven bisa membela tim Nas Indonesia. Berdasarkan hasil pembahasan Komisi 3 dan Komisi 10, memutuskan menyetujui pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia pada saudara Calvin Ronald Verdon dan saudara James Raven. Sehubungan dengan itu, kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini. Apakah permohonan pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia? Atas nama saudara Calvin Ronald Verdon dan saudara James Raven dapat disetujui. Tuju. Terima kasih. Anggota Komisi 10 DPR Putra Nambaban mengomentari program naturalisasi pemain tim Nas Indonesia. Ia berharap tim Nas Indonesia diisi 60 persen pemain lokal saat berlagak. Calvin Verdon dan James Raven disetujui menjadi WNI lewat rapat paripurna DPR RI. Mereka berdua akan secepatnya membela tim Nas Garuda, bahkan Calvin sudah ikut latihan jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, anggota Komisi 10 DPR dari fraksi PDI Perjuangan Putra Nambaban memberi catatan kepada PSSI untuk mengutamakan pemain lokal di lapangan. Ia meminta komposisi pemain tim Nas harus diisi 60 persen pemain lokal dan 40 persen pemain naturalisasi. Masa depan generasi Buddha pemain nasional Indonesia ini harus diimbangi. Mas Menpora dan seluruh jajarannya harus diimbangi. Bahkan dalam catatan saya, ini Bu Pimpinan, kalau bisa komposisi pemain di lapangan itu, Pak Sekjen PSSI, kalau bisa 60 persen lah pemain nasional. Jangan semuanya diisi oleh pemain naturalisasi. Menteri Pemuda dan Elahraga Dito Aryo Tejo menegaskan, proses naturalisasi adalah strategi jangka pendek, dan hanya yang punya keturunan langsung atau berdarah Indonesia. Dan saat ini juga pemain yang dinaturalisasi merupakan pemain yang wajib memiliki darah Indonesia. Jadi kita tidak import, yang 100 persen benar-import, tapi ini yang memang memiliki darah langsung Indonesia. Calvin Verdon kini berusia 27 tahun. Dia bermain di Liga Utama Belanda, NEC Nijmegen, posisinya sebagai pemain bertahan. Sementara Jan Raven berusia 18 tahun. Dia memperkuat klub FC Dortrecht U21, posisinya sebagai penyerang. Naturalisasi ini diakini akan memperkuat timnas Indonesia untuk bersaing dalam laga kualifikasi pilah dunia 2026. Tim Liputan, Kompos TV